Kini Mindorosa dan Yulianis saling memberi dukungan. Mereka adalah para saksi kunci yang merekam jejak skandal proyek Permai Group. Mbak Yulianis dan Mbak Rosa, saya tahu dulu Anda berdua sempat bermusuhan ketika awal-awal kasus ini dibuka ke publik. Tapi sekarang berteman baik. Bagaimana ceritanya dari musuh sampai berteman? Jadi, sesama karyawan Pak Nazar, kita tahulah bagaimana tekanan Pak Nazar terhadap karyawan. Jadi, saya tidak menyalahi Ibu Rosa berseberangan dengan saya. Karena mungkin Ibu Rosa waktu itu takut. Sampai sekarang juga Ibu Rosa masih takut. Karena ancaman ke Ibu Rosa itu lebih pendek daripada ancaman kesayangan. Ibu Rosa itu adalah tombak utama. Sedangkan saya setelah Ibu Rosa. Jadi, pada saat saya masih di pondok bambu, memang begitu saya ditangkap, saya kan langsung dikirimin orang untuk saya tidak boleh membawa siapapun saya bawa atas nama pribadi. Tadinya saya, ya sudah lah. Saya ini karyawan. Apa kata pimpinan saya ikutin. Tetapi, hari berhari lanjut terus kok ini persoalan makin besar. Dan terus, sepertinya saya merasa hari ini setiap saya mau dipanggil, saya selalu lapor. Besok saya mau dipanggil, apa yang harus saya katakan. Lapor ke siapa? Lapor ke pimpinan saya. Pada saat saya ditangkap, kan setiap hari datang orang-orang mereka. Saya bilang, setiap saya mau dipanggil, apa rutinitas saya di dalam itu, saya kan harus laporkan. Besok kalau kamu ditanya, kamu jawab ini. Besok kamu ditanya ini. Nah, itu kan yang membuat saya, kalau saya ingat semua. Nah, kalau tiap hari bertahun-tahun, berbulan-bulan saya bohong, saya kan tidak sanggup. Dan terus yang saya rasakan juga, sepertinya setiap ada orang itu datang, si Ibu Yuliani ngomongnya seperti ini terhadap kamu. Saya kan marah, karena saya tidak pernah ketemu Ibu ini. Kok begitu, Bu Yuli? Iya, katanya kamu begini, begini, begini. Jadi, terakhir-terakhir, saya merasa kami itu dia di domba, seperti itu. Selain Mbak Rosa dan juga Mbak Yuli, mantan anak buah Nazarudin sekarang sering berkumpul bersama? Iya. Ya, tidak sering ya. Kita cuma ngobrol via BBM ya, Bu, ya. Ngobrol, kita ada grup BBM, kita ngobrol di BBM saja. Apa nama BBM grupnya? Witness, waktu itu. Witness? Jadi semuanya berisi mantan anak buah Nazarudin? Yang sudah terlindung LPSK. Ada berapa jumlahnya? Enam ya? Tujuh orang. Tujuh orang. Tujuh orang? Mereka diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dalam berbagai kasus yang menyangkut Nazarudin? Iya. Mbak Rosa masih, saya menangkap masih ada kecemasan sangat dari raut wajah, dan juga dari, sampai sekarang pun masih ada ketakutan kalau saya menyebut nama Nazarudin? Iya, saya nggak mau sih. Saya nggak ingin... Selama kamu. Yang penting, asal kamu ingat, saya tahu suami kamu dan saya kenal anak kamu. Itu aja. Dan selama proses kembali bekerja ke Nazarudin, sama sekali tidak ada upaya atau sama sekali tidak berusaha untuk misalnya saling bertemu, wah kita harus melaporkan nih apa yang dilakukan salah dan sebagainya, tidak ada upaya itu juga? Nah, gimana kita mau lapor ya? Karena saya tahu siapa aja yang dikasih. Semua... Ini saya udah pernah bicara di Komite Etik. Pernah juga pertanyaan ini ditanya di Komite Etik KPK. Kenapa kamu nggak lapor dari dulu? Saya mau lapor siapa? Mau percaya anggota DPR? Apa saya hanya sebagai staff keuangan? Hanya sebagai pekerja? Siapa yang mau dipercaya? Beliau itu anggota DPR Komisi Tiga. Temannya kan para petinggi-petinggi menengah hukum. Keraguan itu juga yang Mbak Rosa alami? Sama. Keluarga Anda sekarang seperti apa Mbak Rosa? Setelah Anda bebas keluar, sudah merasa bisa berkumpul sama-sama lagi? Saya tahu pertanyaannya mungkin menjadi tidak nyaman. Mohon maaf Mbak Rosa. Mengingatkan Anda pada sesuatu yang mungkin tidak ingin diingat-ingat lagi. Mbak Yulianis, keluarga sudah sejak awal tahu resiko yang dihadapi. Sudah sejak awal tahu apa yang akan terjadi. Keluarga sangat support saya. Raka saya, suami, anak support. Jadi saya pernah bilang ke keluarga. Mereka awalnya juga berat ya. Berat. Meminta saya untuk tidak bicara. Tapi saya pikir, Apakah dengan diamnya saya akan kesayanya lebih baik? Dan enggak juga. Dan yang dilakukan sekarang, dua perempuan yang berada depan saya ini saling menguatkan? Iya, kami sering bicara, sering konsultasi, saling menguatkan. Kalau ada problem dengan keluarga, kita saling bicara. Inilah kisah yang merusak negeri terbongkar lewat catatan akutansi. Para politisi bernegosiasi orang Suluhan lincah mengikuti edarkan pelicin di ruang lobi. Saat memberi perintah tertangkap, orang Suluhan pun kena perangkap. Mereka mungkin hanya korban, nafsu ketamakan para atasan. Harta dan tahta memang dua sisi yang tak bisa dipisahkan.